Oke pada kesempatan kali ini saya akan melakukan satu buah bisnis trip ke beberapa kota Namun untuk kotanya itu hanya ada di Jawa Barat, jadi semuanya melalui darat Kemudian juga kita akan lihat keseruannya seperti apa Mulai dari Jakarta, Cukabunit, Labuan Ratu, Cianjur sampai dengan Bandung guys Nah untuk kalian-kalian yang ingin tahu ataupun ingin melihat keseruannya seperti apa Bisnis trip melalui darat itu seperti apa Kita langsung jalan menuju Bogor terlebih dahulu karena kondisinya saat ini saya jalan bareng dengan rekan kerja saya Kita janjian di Sentul, kita akan menuju arah Sentul dulu menggunakan taksi Oke Nah oke, kita lagi di Jalan Tol Bukogor Kita mulai Mana yang bawa cini ya Bawa cini dulu Iya benar Bawa cini Jadi ini Atau bawa cini Belum ada gunung Salah Salah Selatanan Keren banget Pokoknya meskipun kondisinya Dinas Kita tetap harus Lepon lah Dalam kerjaan memang pasti banyak masalah guys Kalau misalkan masalah itu Kita kali ini kita akan jalan ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Cianjur dan Bandung ya Pak Charles ya Jadi kita terakhir nanti akan berhenti di Bandung Jadi yang akan saya share kepada kalian adalah mengenai tripnya aja Untuk kerjaannya tidak akan saya share karena itu adalah rahasia perusahaan Oke kita lanjut lagi nanti setelah kita sampai di Sukabumi Semangat Pak Charles ya Semangat pagi Pagi Oke Nah Sudah hampir Keluar tol Apa namanya Bojimi Apua ya Pas kita keluar aku akan ini Jadi ini Tol Bojimi Pintu tol terakhirnya Sementara Sementara Jalan-jalan Kita jalan sama Pak Charles Jadi kita langsung menuju Cibadak guys Oke Bada kulah kiri Dan kita lanjut lagi Nah Kita sebetulnya Padahal mau ke Sukabumi dulu Tapi kita langsung arah ke Pelabuhan Ratu Jadi kita ambil jalur lewat Jalur Cikidang Jalurnya asik Untuk kalian para Yang suka touring lah ya Yang suka touring Karena saya juga pernah touring dulu Lewat jalur Cikidang ini Cikidang Citarik ya Asik banget jalanannya Kita lihat bareng-bareng yuk Untuk jalanan itu seperti apa Nah Kita cari jalur alternatif Cari jalurnya Tanjakannya lumayan deh Jalurnya jalur apa pak? Cibadak Oh Jadi alternatif Jalur Jalurnya enak Tapi emang langsung mulut dulu sih Pas waktu saya lewat sini Masih mulut Sekarang Lumayan banyak Lubang-lubangnya Yang di depan aja Ini cewek aja itu sampai miring-miring kayak gitu kan Setikungan ini Kita lihat nih Tikungan ini kalau nggak percaya Nah Kan Lihat Kakinya turun Kayak paling jenorosi Nah Ini nih Kenangan dulu disini Masih enak banget Terima kasih Jalanan asik Banget Bikin bebek aja Masih terus Tenang Merbah Inilah namanya Ditarik Dikit angke Arah ditarik Sorry kalau bayang-bayang guys Karena nggak balas Ehm Fashion cupnya Jalanan asiknya Dimana Langsung ke rumah Ehm Asik banget kan Untuk Jalanannya Ehm Kalau kalian Para pencinta Turing Atau yang suka turing Boleh dicoba Dari Cibadak Ke arah Pelabuan Ratu Melalui jalur Ehm Apa namanya Ditarik ya Nah yang arah Yang lewat Ditarik Kemudian kita balik lagi Ke jalan rayanya Ini kondisinya juga Keren banget Jalannya Ini kalau naik motor juga Hati-hati Jangan sampai 14 ya Hati-hati Tinggungan tajam Kurangnya kecepatan Tulisannya jadi begitu Ini sudah sampai kita Ini tinggungannya Mantep banget kan Yes Langsung gelok kiri Tururan lagi Awas buat kecah Jangan langsung Sekaligus Tinggungan terakhir Seru banget Seru banget Seru banget Tinggungannya Nah gimana Apa jalan Mantep 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 Ada adrenalin ya Tentunya Kalau misalkan Kali motor Apalagi Ini nyupirnya juga Mantep banget ya Oke Kita lanjut lagi perjalanan Semoga kita bisa Cepat sampai Pelabuhan Ratu Dan Ini sudah hampir sampai Sampai laut Kalian bisa lihat disana Itu sudah laut Itu laut Tidak kentauan Sudah kelihatan Itu laut Benar banget Kita sudah sampai Pelabuhan Ratu Ya Sebentar lagi kita Akan istirahat dulu Di Kantor Sabah Kita Jadi Sekarang kita Sudah sampai Di Pelabuhan Ratu Kita Istirahat dulu Sejenak Dan Bagian istirahatnya Adalah di Kantor Sabah Pelabuhan Ratu Ya Perjalanan ini Cukup menyenangkan Kita juga Nanti Coba Cari tahu Ras Makanan Pelabuhan Ratu Itu Apa Kemudian Seperti apa Juga rasanya Pak Charles Saking menikmatinya Mobilnya Sampai Tidak Gantung Oke guys Karena memang Waktunya sekarang Sudah menunjukkan Yang 12 Yang Jadi Di Rehat-Rehat Pekerjaan Atau Di Selat-selat Pekerjaan Kita Kita Coba Luangkan Dan Cari Tempat Makan Dan Saat Ini Kita Sampai Di Salah Satu Tempat Makan Di Wilayah Pelabuhan Ratu Dan Tentunya Kurang Komplit Kalau Misalkan Kita Main Ke Daerah Pantai Tapi Tidak Makan Ikan Jadi Kita Coba Makan Tempat Ini Guys Ini Sumi Hot Ini Yang Makan Nah Jadi Menu Makan Yang Kita Kali Ini Sama Obis Halus Tahan Padahal Menunya Belum Dateng Semuanya Padahal Bagus Juga Di Pojokan Jadi Di Selat Selat Kerjaan Kita Coba Untuk Isi Perut Dulu Lantai 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 Sebentar Kameranya Biar Duk Tangan 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 Yang Terjelas Kita Makan Benar Di Pinggir Pantai Makan Udah Kerjaan Di Selawar Tadi Sudah Selesai Saatnya Kita Menuju Sukabumi Aduh Masalah Minum Obat Tetap Prokes Yang Jelas Kita Kita Menuju Sukabumi Kemudian Kita Lihat Untuk Kondisi Sukabumi Saat Ini Seperti Ini Untuk Di Desember 2021 Ini Kita Lihat Kondisinya Karena Pas Pandemi Semua Banyak Yang Berubah Terlebih Lagi Seperti Hal Tadi Jalan Raya Ditarik Nah Itu Sebelumnya Sebelumnya Dulu Itu Menjadi Objek Di saat Tenggari Banyak Orang Yang Invest Untuk Membuat Usaha Di Jalan Tersebut Ataupun Di jalan Lintas Tersebut Nah Tapi Setelah Pandemi Banyak Juga Yang Jadi Akhirnya Tutup Kembali Nah Kita Lihat Untuk Kondisi Sukabumi Pada Desember 2021 Itu Seperti Apa Jadi Kalian Simak Terus Aja Di Video Ini Akhirnya Kita Sampai Di Kota Sukabumi Kalian Bisa Lihat Jalan Sini Ini Sekarang Sudah Sampai Kota Sukabumi Oke Langsung Kita Akan Mampir Dulu Di Kantor Kalon Kita Jadi Kita Skip Dulu Pada Saat Kita Mampir Di Kota Cabang Kita Nah Setelah Seharian Kerja Di Cabang Sukabumi Akhirnya Kita Makan Malam Ikan Mas Mas Tumpen Makannya Bapak Dikit Pak Hah Tumpen Bapak Makannya Ada 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 Bujangan Yang Siap Masaknya Kayak Ini Oke Kita Makan Dulu Bantai Bantai Jadi Karena Kita Nggak Jadi Nggak 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 Nah Sudah Sampai Di Satu Burbah Penjani Kita Masuk Dulu Pagi ini Diawali Sarapan Bur Ayah Sebelum Kita Terus Lagi Kerja Oke Hari ini Hari Kedua Mungkin Tadi Saya Baru Memperlihatkan Atau Hanya Memperlihatkan Satu Buah Video Atau Satu Buah Gambar Sarapan Pagi Kita Karena Memang Hari Itu Sibuk Sekali Banyak Bener Yang Harus Kita Kerjakan Di Cabang Sukabungi Kemudian Juga Memang Kita Juga Harus Arah Atau Menuju Ke Bandung Dan Sebelumnya Mampir Ke Cabang Cianjur Dulu Nah Dan CS Kita Ternyata Bengek Guys Oke Nah Ini Kita Dari Cianjur Menuju Arah Bandung Itu Melalui Jalur Ciranjang Yang Nantinya Akan Tembus Sampai Dengan Pada Larang Nah Dimana Untuk Jalur Ini Seperti Yang Kalian Tahu Dulunya Adalah Jalur Utama Arah Menuju Jakarta Jadi Dari Bandung Ke Jakarta Itu Ya Lewat Jalur Ini Sebetulnya Sebelum Adanya Tol Cikampek Kemudian Ditambah Lagi Ada Tol Cipularang Nah Jadi Apa Namanya Untuk Jalur Ini Sekarang Memang Sudah Banyak Atau Bisa Dikatakan Sudah Seperti Kawasan Industri Banyak Pabrik Pabrik Garmen Dan Lainnya Mendirikan Atau Mempunyai Ijin Usaha Di Sekitar Jalur Barang Cianjur Ini Untuk Melihat Kondisi Jalan Saya kasih Nanti Viewnya Untuk Beberapa View Kondisi Jalan Di Jalur Ciranjang Ini Seperti Apa Saat Ini Dan Tentunya Nanti Akan Saya Infokan Juga Pada Saat Kita Sampai Cianjur Karena Cukup Melelahkan Perjalanan Kita Hari Ini Bukan Bitu Pak Celas Melah Alah Biasa Oke Sampai Sampai Situ Aja Ini Kita Sudah Menuju Ah Pada Larang Ini Dulu Sempet Sering Terjadi Macet Di Sini Di Jalur Kereta Statsun Cipiyu Hari Juga Mulai Dari Pagi Sampai Dengan Hari Saat Ini Sore Ya Saat Ini Sudah Menunjukkan Pukul Sekitar Pukul 5 Setengah 6 Sore Itu Benar Benar Kita Dikasih Cuaca Hujan Terus Dingin Sejuk 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 Untuk Kondisi Merah Sukabumi Cianjur Arah Para Lelang Sejuk 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 Nah guys, akhirnya untuk di hari kedua ini lumayan cukup mengolahkan dan capek. Nah untuk di malam kedua, kemudian juga saya akan bertugas di Bandung, di cabang-cabang Bandung. Makanya untuk hari ini saya menginapnya di salah satu hotel di Bandung. Ini juga penting dan saya memiliki tips untuk kalian yang memang ingin menghemat dalam rangka pada saat kalian melakukan perjalanan dinas yang bernyata bisnis stream. Nah untuk perhotelan ataupun hotel-hotel, memiliki korporan yang tertentu dan jelas itu pun harus ada yang namanya MOU dengan perusahaan-perusahaan kita. Ataupun perusahaan di mana tempat kita bekerja. Nah karena hotel ini sudah kerjasama dengan perusahaan tempat saya bekerja, makanya spesial red. Jika kita coba lihat di pihak namanya Travello, untuk harga per malam ini adalah Rp550.000. Nah kan tapi karena saya menggunakan corporate red, makanya harganya bisa jauh lebih murah atau bisa kurang dari Rp100.000. Jaraknya itu bisa hampir Rp100.000an guys. Jadi itu mungkin salah satu tips untuk kalian. Dan mohon maaf sekali untuk malam ini, coba saya akan bersih-bersih karena memang seharian juga saya tadi di jalanan dan banyak. Lumayan ketemu orang tentunya juga saya harus menjaga stamina, kemudian juga harus menjaga kesehatan, jadi saya harus mandi terlebih dahulu. Kemudian kita lihat untuk hari ini saya memang ada rencana ketemu orang kembali untuk membahas pekerjaan yang memang untuk menghemat waktu ya. Jadi agar besok saya bisa fokus, saya tidak berlama-lama di tempat atau di Bandung ini. Jadinya saya bagi appointment dengan orang lain di malam ini juga. Oke, saya tinggal untuk mandi atau bersih-bersih dulu guys. Selamat pagi, hari ketiga saya berada di Bandung ditemani sama Mas Rudi atau Om Rudi, saya panggil ya. Kemudian juga kebetulan ada salah satu kepala cabang atau branch manager cabang Bandung, Bu Heni. Halo, Bu Heni. Hari ini kita akan coba ketemu sama rekanan dari perusahaan kita. Nah, di mana memang kita akan kerjasama dengan beberapa dealer ataupun dealer-dealer mobil lah ya. Nah, jadi di sini kita akan coba negosiasi lagi agar pencapaian kita di tahun berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, jadi untuk pagi ini dan seperti biasa guys, untuk masalah pekerjaan kita atau saya itu tidak akan sharing. Oke, jadi masalahnya yang saya akan sharing itu hanyalah kesarian saya pada saat melakukan bisnis trip ini. Oke, kalian bisa lihat kondisinya saat ini kota Bandung lumayan cerah di hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. Nah, tentunya kita selalu menepati atau selalu mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Oke, ikuti terus sampai dengan selesai. Jadi hari ini adalah hari terakhir, jadi sayang sekali kalau kalian nggak ikuti terus sampai selesai guys. Ini kota Bandung. Ini mah nanti nggak pakai suara gitu kan, kayak gitu-gitu aja. Selamat menikmati.